Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat kartu identitas anak atau KIA secara online. Dan untuk manfaat dari kartu identitas anak ini sudah saya cantumkan di deskripsi, silahkan dibaca saja. Oke, langsung saja, untuk membuatnya secara online pertama kita buka aplikasi Google Play Store kemudian silahkan download aplikasi di Seduk Capil untuk masing-masing wilayah, kabupaten, ataupun kota Madia. Contoh di sini, Kabupaten Indramayu, Sipan, dan Ayu bermanfaat. Kemudian silahkan buat akun menggunakan nomor KTP, kartu KK, nomor telepon, dan juga email. Semuanya harus aktif. Nah, jika sudah, kemudian di sini kita pilih layanan online. Berikutnya pilih kartu identitas anak. Lalu pilih ajukan permohonan. Kemudian silahkan upload foto dokumen persyaratannya yaitu KTP ayah, KTP ibu, kartu keluarga, lalu akte kelahiran anak, kemudian pas foto anak yang berwarna untuk anak yang umurnya minimal 5 tahun. Jadi 5 tahun yang kebawah nggak wajib ya. Kemudian jangan lupa di bagian atas untuk nick dan juga nama lengkap anak diisi ya. Berikutnya silahkan pilih ajukan permohonan. Lalu pilih lagi lanjutkan. Oke, untuk data sudah berhasil dikirim. Berikutnya kita lihat untuk statusnya. Di sini masih menunggu ya. Dan setelah 5 hari kerja, Alhamdulillah untuk kianya sudah jadi. Di sini ada keterangannya selesai ya. Dan ketika saya buka notifikasi, di sini ada pemberitahuan bahwa untuk kartu identitas anak bisa diambil di kantor disdukcapil. Jadi kita nggak perlu nantri lagi ya. Kesana tinggal ngambil saja. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan teman-teman untuk membuat kia secara online. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.